Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan video saya selanjutnya Saya akan mengajak teman-teman semua untuk mereview barang peninggalan jaman Belanda Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan satu buah pedang yang sangat fenomenal Yaitu sebuah pedang kelewang Ini merupakan sebuah pedang kelewang Kebetulan saya mendapatkan kembali Barangkali teman-teman yang melihat video-video saya sebelumnya Saya sudah banyak sekali, beberapa kali mereview pedang kelewang sejenis ini Ada yang Hamburg, ada juga yang Milsko Kembali saya mendapatkan pedang ini dan saya ingin mereview bersama teman-teman semuanya Karena walaupun bersama jenisnya Untuk pedang-pedang atau pusaka-pusaka zaman dulu itu Tidak ada yang sama persis gitu Walaupun satu jenis gitu Contohnya pedang ini teman-teman Oke kita langsung review saja Biar tidak lama-lama Kita langsung melihat bentuknya Nah bentuknya kelewang ini sangat khas teman-teman Dimana ciri khasnya itu memiliki penghalang tangan Atau lebih tepatnya biasanya disebut kuat Ya kuat atau penghalang tangan Ini fungsinya untuk menghalangi tangan dari sahabatan pedang lawan Ini khas sekali Pedang-pedang Eropa emang seperti ini gitu Nah ini jenis bentuknya Bentuknya pedang halang tangannya seperti ini Ada bolong-bolongnya juga Dan yang untuk membedakan jenis pedang kelewang Milsko asli Tentara Belanda atau tentara Kenil Sama pedang kelewang buatan lokal Itu sangat mudah Kalau misalkan teman-teman semuanya Sering atau misalkan Pernah mendapatkan yang asli dan yang lokal Untuk yang asli teman-teman Ini dari bahannya aja udah beda Dari yang asli itu Kalau dijentik itu mentering ya Si bajanya itu baja Baja orisinal Jadi karena emang dibuatnya ini untuk Betul-betul untuk pertempuran Betul-betul untuk istilahnya Menaklukkan pedang lawan dalam peperangan Jadi dibuatnya ini militer Walaupun segi pembuatannya ini Pembuatan pabrikan teman-teman Tapi pabrik khusus Untuk membuat senjata pedang gitu Nah ini kebetulan Jenis yang saya pegang ini Merupakan jenis Milsko Bisa kita saksikan Nah ini tulisannya di pangkalnya Atau bagian pangkal Ini disebut Milsko Ada beberapa jenis Selain Milsko Yaitu Hembrug Hembrug itu usianya lebih tua Dari Milsko Lalu ada yang lebih tua lagi Yaitu berjenis Solingen Nah itu lebih tua dari Hembrug Dan pedangnya semakin sana itu Semakin panjang teman-teman Jadi Solingen itu Bisa sampai 70 sentian Bilah Sedangkan Sedangkan yang ini Panjangnya sekitar 55 sampai 60 sentimeter saja Kemudian ciri khas selanjutnya Ada pada alur darah Nah ini disebut dengan alur darah ya Nah ini alur darahnya ini Ini manis sekali Tidak hanya rapih sekali Kalau buatan Belanda yang asli Kalau buatan lokal ini Tidak 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 Mulus Atau tidak rapih Terutama pada bagian Awal alur darahnya disini ini Biasanya tidak terlalu rapih Kalau yang Buatan lokal Sayangnya saya Yang buatan lokal Sudah laku sih Lama Sudah pernah sering dapat juga Kalau misalkan saya punya dua Kan bisa membandingkan Ya enak ya Tapi sayang sekali Tidak ada Nantilah lain waktu Lain kesempatan Nah itu dia Untuk ciri khas Beberapa ciri khas Dari pedang kelewang Tentara Kenil Lalu selanjutnya Di bagian ujung Tidak lupa Nah bagian ujungnya ini Selalu seperti ini Teman-teman Untuk pedang kelewang Jadi Bentuknya ini Meruncing Bentuknya meruncing Lebih Apa namanya Menurun Bagian ujungnya ini Lebih meruncing Nah ini Karena Selain dari Untuk menyabet Lawan Juga fungsi Untuk menusuk lawannya Jadi kalau misalkan Posisinya Seperti ini itu Lebih mudah Untuk menusuk lawan Seperti itu Dari segi ketebalan Ini Normal Ketebalannya Ini tidak terlalu tebal Dan tidak terlalu tipis juga Jadi Kalau diayunkan itu Tidak begitu Memerlukan Tenaga yang Sangat Berat Atau sangat Tenaga yang Kuat Sekali Karena memang Bahan Dan Ketebalan Serta lebar Itu memang Sudah diperhitungkan Perhitung-hitungan Apa namanya Militer Hitung-hitungan Militer Sehingga untuk Diayunkan Itu Lebih Apa ya Ergonomis Seperti itu Nah ini Kalau misalkan Teman-teman Membaca Buku-buku Sejarah Perangan Aceh Perangan Aceh Itu Tentara Kenil Itu Melawan Dengan Para Pejuang Aceh Dengan Menggunakan Pedang Pedang Klewang Seperti ini Pedang Klewang Seperti ini Dan Itu Melawan Pedang Senjata Khas Aceh Kalau Enggak Saya Itu Pedang Sikin Kebetulan Pedang Sikin Juga Dulu Saya Belum Sempat Belum Sempat Bikin Akun Youtube Jadi Belum Bisa Mereview Saya Ada Apa Namanya Ada Rencana Juga Untuk Istilahnya Placeback Belakang Untuk Membuat Sebuah Dokumentasi Menyatukan Dokumentasi Saya Mengenai Barang Barang Atau Pedang Pedang Yang Saya Jual Yang Saya Maharkan Keteman Teman Pencinta Barang Antik Dan Koleksi Barang Antik Agar Istilahnya Bisa Membedakan Juga Yang Lokal Ataupun Jenis-jenisnya Juga Karena Kebetulan Untuk Berbagai Jenis Pedang Insyaallah Saya Pernah Dapat Baik Dari Timur-Timur Pedang Suri Apalagi Yang Pedang Mandau Sering Dapat Nantilah Nantilah Untuk Kedepan Mungkin Ada Bicara Seperti Itu Ya Teman-teman Biar Teman-teman Tidak Mendapatkan Istilahnya Informasi Sama-sama Belajarlah Saya Juga Karena Bukan Pakar Cuman Keseringan Aja Dapat Barang-barang Sepuh Dari Lapangan Sehingga Sedikit-sedikit Bisa Tahu Dan Belajar Juga Mengenai Jenis Dan Asal Dari Sebilah Busaka Oh iya Teman-teman Ini Sarungnya Dari Kayu Karena Sepertinya Yang Aslinya Sudah Rusak Yang Asli Untuk Pedang Hemrug Seperti Ini Bahkan Sulingin Sendiri Itu Rata-rata Dari Kulit Dengan Perpaduan Dengan Logam Di bagian Atas Di bagian Sini Kombinasi Logam Dan Bagian Ujung Ini Bukan Apa Namanya Dibuat Dari Logam Bagian Ujung Sini Supaya Lebih Tahan Dari Kerusakan Dan Ini Juga Karena Agar Mudah Untuk Dimasukkan Jadi Ini Logam Untuk Yang Asli Untuk Yang Ini Saya Mendapatkan Dari Kayu Dibuatkan Dari Kayu Kemungkinan Besar Yang Dari Kulit Aslinya Sudah Rusak Karena Riskan Karena Emang Ini Usianya Sudah Sangat Buat Kalau Tidak Salah Ini 1.800an Teman 1.880 Sekian Ada Teman Teman Mungkin Bisa Searching Di Google Atau Yang Lainnya Mengenai Pedang Klewang Kenil Untuk Lebih Lengkapnya Nah Ini Walaupun Sarung Sudah Diganti Dengan Sarung Kayu Tapi Ini Bahannya Kayunya Kayu Mayan Keras Dan Usianya Sudah Tua Karena Kelihatan Kayunya Sudah Menghitam Dan Ini Ada Tali Warna Tali Warna Hitam Ini Fungsinya Sepertinya Ini Biar Mudah Untuk Disoren Nah Disoren Al-ala Ninja Kayak Gitu Teman Teman Ini Ringan Untuk Ukuran Panjang Segini Ini Kalau Menurut Saya Ringan Kalau Diayunkan Jadi Tidak Membutuhkan Tenaga Yang Besar Sekali Karena Memang Untuk Pertempuran Digunakan Untuk Pertempuran Mirip Mirip Dengan Bayonet Cuman Untuk Bayonet Itu Digunakan Untuk Dilaras Senapan Di Ujung Senapan Seperti Itu Oke Teman Teman Semuanya Satu Lagi Satu Lagi Teman Teman Ini Kebetulan Dibalut Dengan Benang Ini Sudah Part Ini Sudah Di Lem Nah Untuk Gagangnya Sendiri Untuk Pedang Pedang Lewang Ini Karena Full Tang Jenisnya Jadi Bilahnya Ini Tembus Sampai Ke Pegangannya Ini Biasa Disebut Dengan Full Tang Jadi Ini Menghindari Lepas Berbeda 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 Dengan Golok Golok Atau Misalkan Pedang Nusantara Itu kan Memakai Pesi Pesi Yang Ditancapkan Ke Kayu Untuk Pedang Eropa Itu Rata-rata Memakai Full Tang Khususnya Untuk Pedang Eropa Pedang Kelewang Khususnya Untuk Pedang Kelewang Walaupun Ada Pedang Eropa Yang Memakai Pesi Cuma Pesinya Biasanya Panjang Sampai Ujung Seperti Dengan Panel Kayu Nah Ini Dia Lihat Ini Panel Kayu Sisi Kanan Dan Kiri Sehingga Bentuknya Enak Untuk Digenggam Seperti Itu Nah Oke Sekian Dulu Review Pedang Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Barangkali Teman-teman Ada Yang Menambahkan Mengenai Managing Pedang Milsko Pedang Kelewang Seperti Ini Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Ada Juga Waktu Itu Yang Apa Menanyakan Mas Saya Juga Punya Pedang Kelewang Seperti Itu Alhamdulillah Mungkin Kalau Misalkan Teman-teman Ada Yang Punya Bisa Sebagai Istilahnya Barang Koleksi Layak Soalnya Untuk Dikoleksi Untuk Disimpan Nah Kalau Misalkan Istilahnya Mau Dimaharkan Juga Bisa Gitu Kan Karena Emang Harga Atau Misalkan Ini Juga Lumayan Lumayan Gak Bisa Dibilang Mahal Tapi Gak Bisa Dibilang Murah Juga Ya Pertengahan Karena Emang Untuk Barang Antik Itu Gimana Rasa Kita Sendiri Kalau Misalkan Kita Suka Segimanapun Istilahnya Kalau Ada Dana Ya Pasti Diambil Seperti Itu Kalau Untuk Berusan Barang Antik Seperti Itu Jadi Gak Ada Rentang Harga Sepian Seperti Itu Mudah Mudah Barang Kalian Ada Teman Teman Yang Punya Pedang Pedang Seperti Ini Kayak Untuk Dikoleksi Disimpan Dengan Karena Ini Sebagai Bukti Sejarah Salah Satu Bukti Sejarah Masa Lalu Oke Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Videonya Jangan Lupa Like Subscribe Dan Komen Bagi Teman Teman Yang Sering Sekali Menyimak Video Video Saya Alhamdulillah Terima Kasih Banyak Sehat Selalu Saya Hanya Bisa Mendoakan Mudah Semuanya Sehat Selalu Sukses Selalu Dan Apa Yang Diharapkan Bisa Segera Tercapai Oke Terima Kasih Banyak Teman Rahayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima